Intro Di Kota Palu ada dua perusahaan daerah air minum yang beroperasi PDAM Kota Palu dan PDAM Uwe Lino yang secara administrasi merupakan aset Kabupaten Donggala Di antara kedua perusahaan penyedia air minum ini, PDAM Uwe Lino lah yang lebih besar Sumber airnya berasal dari sumur dalam, air permukaan, atau sungai dan mata air Sementara PDAM Kota Palu wilayah cakupannya lebih kecil Sumber airnya berasal dari air permukaan Kan PDAM ini sekarang ini menggunakan tiga sumber Yaitu Pabokya, Kawatuna, dan Watutela Cuma semua sungai itu mempunyai karakteristik yang berbeda Semasing punya kelebihan dan kekurangan Ada beberapa sumber air baku yang kita manfaatkan untuk melayani seluruh pelanggan dalam Kota Palu Ada namanya air permukaan, sungai Ada mata air, kemudian ada sumber dalam Khusus dalam Kota Palu Yang paling banyak sumber air baku yang kita gunakan untuk melayani Kota Palu ini Yaitu sumber dalam Ada pun sumber air permukaan itu ada yang dari sungai Kawatuna, dari sungai Tipo, dan dari sungai Ubi Manje yang di layar Kota Palu Sigi Yang kebanyakan dari, yaitu dilayani dari sumber dalam air bakunya Kalau mata air ada di Duyu Data hasil sensus penduduk jangka waktu tiap 10 tahun, jumlah penduduk terus naik Tahun 2000, jumlah penduduk mencapai 269.083 jiwa Kemudian tahun 2010, naik lagi, mencapai 336.532 jiwa Dan pada tahun 2020, naik mencapai 373.218 jiwa Terus naiknya jumlah penduduk Kota Palu diikuti dengan kebutuhan air tiap penduduknya Pada tahun 2014, PDAM Kota Palu dan Uwe Lino melayani 4.045 pelanggan Sementara tahun 2017, dari data Badan Pusat Statistik Kota Palu mencatat 26.575 pelanggan Terbaru pada tahun 2020, pelanggan PDAM telah mencapai 170.826 pelanggan Menurut data dari PDAM yang dirangkum Badan Pusat Statistik Kota Palu Pengelolaan sumber air ini sejak tahun 2016 hingga 2020 terus pengalami penurunan Ini berbanding terbalik dengan jumlah pelanggan PDAM yang terus bertambah tiap tahunnya Tahun 2016, produksi sumber air minum mencapai 5.520.622 m3 Tahun 2017, turun mencapai 4.317.050 m3 Tahun 2018, sempat naik mencapai 4.639.185 m3 Namun dua tahun berikutnya terus turun hingga tahun 2020 mencapai 3.937.357 m3 Kota Palu sebenarnya punya sistem penyedia air minum atau SPAM yang dibangun pada tahun 2017 Tetapi pasca bencana, banyak infrastruktur yang rusak Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air Pekerjaan Umum Kota Palu, Muhammad Nur Pihaknya tengah mengupayakan kembali sistem itu Targetnya 2024 sudah rampung dan menjangkau seluruh warga Kota Palu Memang kita tidak bisa pungkiri, setiap tahun banyak pengembang Nah kami juga, saya juga masuk dalam pokja untuk bagaimana pengembang ini nantinya Ada upaya, terkadang upaya pengembang itu sendiri diada sumber dalam Tetapi kalau yang tidak menggunakan sumber dalam, kami itu menyampaikan untuk dia berkoordinasi dengan PDAM Nah karena memang mulai tahun 2023 itu SPAM regional itu sudah mulai eksekusi terkait UTSR-nya Kemarin kami rapat terkait dengan mata kesepakatan antara provinsi, pusat dengan daerah dalam hal ini Palu dengan Sigi Nah itu penanganannya dari SPAM regional nanti sangat kita harapkan karena memang 600 liter per detik untuk Palu secara bertahap Itu harapan kita itu bisa memenuhi nantinya semuanya Jadi untuk daerah-daerah yang teraliri melalui SPAM regional itu kita nanti lakukan delinasi mana-mana Kemudian dari air sumber baku kita yang ada, kita manfaatkan itu daerah-daerah yang tidak disentuh atau tidak terjama oleh dari SPAM regional ini sendiri Terima kasih